Hei semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan babymaru dan bagi kalian yang belum nonton ketika awal masuk terus melatih mentalnya dan sebagainya bisa ditonton di channel saya ya, biar kalian juga memahami apa yang saya sampaikan dan kalau ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, siapa tahu ada jawabannya di video-video saya sebelumnya dan apa saja yang akan saya bahas pada perkembangan saat ini, tetap simak videonya dengan baik ya bagi kalian yang ingin bertanya selain di channel ini, bisa DM saya di instagram bank underscore fajarnursahid jika ada waktu pasti akan saya balas dan jika pertanyaan kalian bisa saya jawab, pasti akan saya jawab terima kasih oke, langsung saja yang pertama yang akan saya bahas itu adalah masalah size atau ukuran si ikan sendiri ya dan bagaimana cara saya itu mengukur si ikan akan saya tampilkan video berikut ini jadi disini saya mengukurnya menggunakan penggaris dan lidi si ikan saya fokuskan ke pocok dan saya ukur menggunakan lidi dan setelah saya selesai mengukur menggunakan lidi lidinya saya ukur menggunakan penggaris dan bisa dilihat size-nya itu berada di 9 cm ya kisaran di 9 sampai 10 cm lah karena tidak mengukur secara langsung jadi bisa saja lebih atau bisa saja kurang dan berarti pada video-video sebelumnya saya itu salah sebut dalam size ikan ya karena maklum saja sejak awal ikan masuk atau datang saya tidak pernah mengukur ikan dengan cara mengangkat ikan terus saya ukur jadi saya tidak mendapatkan size atau ukuran ikan yang pasti dan bisa dibilang ketika awal ikan masuk itu size ikan sangat kecil ya mungkin di kisaran 7 sampai 8 cm karena pada saat ini pun si ikan baru size 10 cm dan untuk perkembangan selanjutnya yaitu masalah background background sendiri saat ini menggunakan warna putih dan sebelumnya itu saya menggunakan warna hitam nah pertanyaannya apa sih perbedaan penggunaan kedua background tersebut kepada ikan ya untuk perbedaannya mungkin bisa terlihat jelas ketika si ikan sudah mulai mutasi warna ya kalau di background hitam itu lebih cenderung ke kuning kunyit atau pekat dan matanya itu lebih merah kalau di background putih itu kuningnya lebih cerah dan matanya juga lebih cerah itu menurut pendapat saya ketika memelihara cana mungkin di antara kalian ada pendapat lain bisa tulis di komentar selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah masalah mental si ikan sendiri ya untuk mental si ikan saat ini bisa dibilang lumayan bagus karena kemarin itu pernah down mentalnya saya tidak tahu kenapa mental si ikan itu bisa down karena setiap saya lewat atau ada orang lewat di depan akwarium pasti si ikan langsung loncat atau berenang kesana kemari tidak jelas dan akhirnya saya coba untuk diamkan si ikan jadi tidak saya ganggu cukup saya berikan makan dan pada akhirnya si ikan mentalnya kembali pulih ya walaupun harus digoda menggunakan kaca terlebih dahulu atau digoda menggunakan makanan namun yang terpenting ketika ikan itu down mentalnya yaitu ketika masih mau makan tetap berikan makan itu kalau yang saya lakukan ya berikutnya yaitu yang akan saya bahas adalah masalah mental kaca ya karena ada juga yang bertanya bang bagaimana supaya ikan itu berani kalau diberikan cermin atau kaca kalau yang saya lakukan itu saya sering berikan ikan cermin sangat simpel aslinya namun ikan saya ini dulu tidak pernah mau ketika diberikan cermin jadi karena itu saya selalu coba setiap saat saya coba berikan cermin terus menerus dan sembari mengetuk kaca akwarium ya supaya si ikan itu kaget dan lama kelamaan akhirnya si ikan mau diberikan cermin yang terpenting ya sering saya bilang itu adalah sabar ya kuncinya itu sabar karena tidak mudah mentreatment atau mencoba melatih ikan yang belum pernah dilatih menggunakan cermin atau sebagainya ya dan selanjutnya saya akan membahas masalah bar si ikan disini masih saja banyak yang bertanya entah itu berkomentar di youtube atau di ig ya banyak yang bertanya bang treatmentnya bagaimana bar nya kok bisa tebel bisa pekat padahal saya itu sudah sering bilang di video-video sebelumnya bahwa cobalah pakai pelet hikari blot red barat untuk hasil treatmentnya bisa dilihat di ig saya di sorotan itu juga ada sampelnya dari teman-teman lainnya juga coba pakai pelet itu lihat perkembangan kedepannya itu bagaimana apakah ada perbedaan atau tidak jika ada yang berkomentar tapi kan itu semua tergantung gen oke memang semua itu tergantung gen ya namun apa salahnya ketika kita memiliki ikan terus kita ingin mentreatment untuk hasilnya itu kan bisa dibilang kita pikir belakangan ya karena saya pribadi pun ketika memelihara ikan saya beli saya tidak tahu ini ikan itu gennya bagus atau jelek saya tidak tahu yang dipikiran saya pertama adalah bagaimana cara saya mentreatment untuk merawat ikan atau merawat ikan itu dengan baik dan sembari merawat sembari kita melatih mental kita akan tahu hasil dari proses treatment kita jadi saran saya nih buat kalian semua buat teman-teman semua janganlah janganlah berkecil hati ketika merawat ikan ya walaupun ada yang berkomentar atau menyindir wah gen ikanmu itu jelek percuma kamu rawat seperti itu pasti akan jadi jelek jangan berkecil hati ya yang penting kita rawat terlebih dahulu untuk hasilnya nanti kita akan melihat apakah treatment kita itu berhasil atau tidak kalau untuk masalah pakan sendiri aslinya tidak ada yang berubah masih sama seperti yang saya sebutkan di video saya sebelumnya ya peletnya juga masih menggunakan itu makanan pokoknya juga masih menggunakan cacing merah namun ada tambahan sedikit disini kemarin itu saya selingi dengan menggunakan udang kering dari akaria udang kering yang super karena saya diberikan oleh saudara saya jadi saya pakai udang kering itu jadi untuk penggunaan pelet dan udang kering itu saya selang-seling seumpama hari ini pelet hari berikutnya udang kering begitu seterusnya jadi bergantian kalau makanan pokoknya tetap saya berikan di hari Senin tidak ada yang berubah mungkin itu dulu ya sedikit perkembangan dan menjawab pertanyaan dari sebagian dari kalian ya untuk perkembangan kedepannya nanti akan saya update terus jadi ditunggu saja oke mungkin itu saja kalau ada kurangnya saya mohon maaf ya karena saya juga masih belajar dalam hal cana oke sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati